Kloter pertama calon jemaah haji asal Cilacap diberangkatkan dari Embarkasi Boyolali melalui Bandara Adi Sumarmo. Sementara keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Labuhan Batu dan Medan, Provinsi Sumatera Utara sempat tertunda karena masalah teknis. Jadwal penerbangan calon jemaah haji asal Labuhan Batu dan Medan yang tergabung dalam kloter satu, cuma lalu terlambat setengah jam akibat kendala teknis. Sudah 2 jam yang lalu ya, itu sudah pengisian bahan bakar itu sudah berjalan, namun ada sedikit kendala karena pompanya tidak naik ke atas, nah ini sudah di-backup. 378 calon jemaah haji Embarkasi Medan yang tergabung dalam kloter pertama ini dilepas oleh PLT Gubernur Sumatera Utara. Calon jemaah haji diminta menjaga kesehatan karena caranya panas yang terjadi di Tanah Suci. Mudah-mudahan para diukurah aman kita, calon haji dan haja ini bisa melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci dengan tidak ada kendala sebuah makhluknya. Petugas pendaping calon jemaah haji juga diharapkan selalu memperhatikan kesehatan calon jemaah haji selama berada di Tanah Suci. Terlebih, cuaca ekstrim yang senantiasa terjadi di Tanah Suci. Sementara itu, Jumat pagi, upacara pelepasan calon haji asal Kilacat dilakukan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Perhombungan jemaah kota pertama ini terdiri dari 345 calon haji, 5 orang tim pendamping, dan 6 orang tim pemantau peningkatan pelayanan penyelenggara ibadah haji atau TP4H. Empat orang calon haji terpaksa harus tertunda keberangkatan ke Tanah Suci karena sakit. Insya Allah untuk keberangkatan dari keempat jemaah tadi yang sakit, nanti kita masih menunggu dari rekomendasi dari dokter, apabila nanti dokter menyatakan bahwa keempatnya sudah sehat, akan diberangkatkan di kelotar-kelotar berikutnya. Kelompok terbang pertama calon jemaah haji asal Kilacat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Adi Sumarmo sekitar pukul 11 siang. Total jemaah yang akan diberangkatkan dari Embarkasi Haji Donohudan ini sebanyak 26.568 orang. Kurniawan Arief, Yono Syaputra, melaporkan.